Ya barangkali pertanyaan yang seperti ini sering ditanyakan ya di acara seperti ini Sudah kita sampaikan berkali-kali bahwa meminjam ke bank itu adalah riba Kenapa? Karena memang ziadah itu ada kan tambahan Kalau minjam dalam Islam itu murni sosial Jadi kalau saya pinjam 100 ribu dengan jatuh tempo sebulan kemudian Ya tetap dibalikkan seribu gitu 100 ribu gitu kan Tapi kalau bank cobalah Anda minjam 100 ribu nggak bisa 100 ribu balik Pasti akan ada tambahan Satu yang kedua kalau terlambat ada denda lagi Jadi udah bolak balik ribanya kan gitu Nah oleh karena itu bapak kalau memang bapak ingin bayar hutang Jual aja aset yang ada gitu Supaya bapak terbebas dan terlepas dari riba ini Kan penyakit dari Rio tadi ya penanyaan ini Jadi bapak jual aja pak entah kebun kah itu Entah benda-benda yang berharga gitu Karena memang kalau hutang riba ini berbahaya gitu Karena bapak juga nanti kalau dipanggil oleh Allah Meninggal dunia dengan meninggalkan hutang riba ini kan berbahaya sekali gitu Makanya lebih baik asetnya dijual aja demi untuk membayar riba ini Bapak niatkan ya Allah aku menjual aset ini Karena aku yang menta'atimi Allah untuk melepaskan diriku dari riba Allah kan mudahkan pak Allah kan ganti Allah mahakaya gitu Dan kita bawa meninggal kan gak ada pak yang kita bawa itu pahala tok gitu Nah dengan demikian kita semakin kuat keimanan kita kita sadar Maka caranya bapak bukan dengan meminjam balik Ini kan tadi ganti lubang-lubang gitu kan Jadi kalau ini sudah ada ambil di bank lagi Tutup lagi ambil Tidak demikian Itu namanya kita tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan keimanan ketakuan kita kepada Allah Kalau memang kita sungguh-sungguh Maka cara salah satunya jual aset yang ada Supaya kita terbebas dan terlepas dari riba tersebut Baik Terima kasih